Kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Hidir alaihi salam bagian 1 Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 70 Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berguru kepada Nabi Hidir Dalam perjalanannya menemui Nabi Hidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Yusya bin Nun Pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya ketika majelis telah ditutup Tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya Wahai Musa diantara seluruh manusia di dunia ini siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran sang pencipta Setelah peristiwa ini Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut Orang yang dimaksud adalah Nabi Hidir alaihi salam Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya Ya Allah bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang tersebut? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat maka disanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya Kesokan harinya Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya binun mulai melakukan perjalanan Wahai Yusya tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita Siap wahai Musa Di tengah perjalanan Wahai Nabi sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut Walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya Baiklah wahai Musa Akhirnya tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan Namun keduanya tidak ada yang menyadari Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 61 Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Hah ikan itu meloncat dengan lincahnya Sungguh aneh sekali Tak terasa mereka terus berjalan jauh Sampai Nabi Musa sadar bahwa perutnya bunyi Tanda bahwa minta disi makanan Wahai Yusya sebaiknya kita istilah dulu disini Bawalah kemari makanan kita Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini Ini makanannya Wahai Musa silahkan Nabi Musa dan Yusya menikmati bekal yang mereka bawa Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa Wahai Nabi maaf sebelumnya Tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini Apa maksudmu Wahai Yusya? Taukah kamu Tadkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya Kecuali syaitan Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Dimanakah tempatnya ikan itu hilang? Di batu-batu dekat pertemuan dua laut Wahai Nabi Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya Ah tempat itu Ya aku ingat Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari wahai Yusya Benarkah itu wahai Nabi? Ya ayo kita kembali ke tempat itu Baik Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64 Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula Akhirnya tibalah Nabi Musa dan Yusya Ketempat jatuhnya ikan tadi Apakah disini tempatnya ikan itu hilang wahai Yusya? Benar Wahai Nabi Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu Dan masuk ke dalam lautan Nabi Musa dan Yusya Tidak memperhatikan bahwa ada seorang lagi-lagi di dekat mereka Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya Apa ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hmm Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel? Ya benar Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku? Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang Aku Khidir alaihissalam Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Lalu Mereka bertemu dengan seorang hamba Di antara hamba-hamba kami Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Aku sangat senang bisa bertemu denganmu wahai Khidir Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir Bolehkah aku mengikutimu? Supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Nabi Khidir terdiam sejenak Sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa Kemudian baru menjawab dengan jawaban yang bijaksana Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Mendengar jawaban dari Nabi Khidir Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya Insya Allah Kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun Hmm Baiklah Namun ada satu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti Apa syaratnya? Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud Nabi Musa menyanggupinya Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa Dengan Nabi Khidir alaihi salam Bagian 1 Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita selalu menyertakan Allah dalam keseharian kita Seperti mengucapkan Alhamdulillah saat orang lain memuji kelebihan diri kita Hal itu semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa semua kelebihan yang kita miliki Berasal dari Allah SWT Kedua, diperlukan niat dan tekat yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Agar kelak ilmu tersebut dapat diamalkan kepada orang lain Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah meninggal dunia Adalah ilmu yang bermanfaat Wollahualam Bisowab Terima kasih telah menonton!